Kampung Halaman Sawah Nan Lebar Kekun Korang Sunni Hampar Kekun Korang Sunni Hampar Kampung Halaman Sawah Nan Lebar Menghampar Kekun Korang Menghijau Lebar Terlihat amat petani Dia hiasi Warna hijau Indahnya Pemandangan Di pagi hari Di sanalah Para petani Bekerja Sehari-hari Memelihara Tanaman Korang Agar panen Suatu Hari nanti Harapan Tertumpuk Elok Manjiju Memandang Penuh Besona Desa kecil Di katip gunung Lalu Masyarakat Petani Ayam Ayam Pencrong Ini Desanya Bantu Bantu Membantu Merawat Tanaman Korang Di pagi Yang cerah Mutiara Embun Dipucuk Pucuk Dedehunan Penuh harapan Besar Petani Borang Saat panen Bidah Selaksa Rasa Gembira Terik Matahari Nanti Panas Membuat Semangat Otot Otot Yang Tuan Tubuh Yang Berkeringat Bapak Demi Setapak Langkah Gaji Takkan Terhalal Oleh Keinginan Yang Kuat Tak Menghirupkan Teriknya Matahari Di siap hari Saat Senja Tiba Langkah Demi Langkah Tapak Demi Tapak Disusuri Untukkan Sungai Air Nani Cernih Terimak Terimak Air Surga Di siang hari Langkah Kaki Terhenti Melihat Kurung Berkejau Di sore Nani Betapa Indah Alam Laju Melaju Menyusuri Jalan Setapak Ini Sesampainya Di rumah Setangkir Kopi Kelepas Dahaga Ini Melaju Terimak Re теперь Melaju Kerana Terimak Terimak Di selamat menikmati kenali aku orang adalah fenomena zaman beratus-ratus tahun orang ada di bumi di pinggir jirang di bawah bumbun di bawah pohon buku dan di bawah pohon yang ringan di semak-semak belukar di hutan yang lewat tanpa ada orang kita sudah menengok atau bisa memanfaatannya bahkan jadi gulma dan musuh para petani karena lewat daunnya mengalahkan tanaman sayuran dan lain sebagainya dicabut dibabat dibuang ke jurang tahun 1943 jaman Jepang datang menjajah negeri ini bukan untuk mencari rempah-rempah seperti orang Eropa bukan mencari emas tapi mencari korak atau badul atau poncak sebutan nama lain untuk memberikan makanan untuk memberikan makanan ratusan ribu pasukan yang sedang berkorok di hampir seluruh daerah Asia Korea China dan lain sebagainya makanan utama mereka orang Jepang bukanlah beras atau gandung tapi koncak atau pora tapi proses pengolahan korang jadi makanan sangat dirahasiakan oleh mereka mengapa dan mengapa karena kalau sampai kita orang Indonesia tahu cara mengolah orang menjadi makanan jaman jadi beras jaman 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 orang maka mereka kawatir nanti orang kita dikonsumsi sendiri dan mereka tidak dapat lagi suplai orang untuk mereka di luar negeri bahkan saat armada pengangkut orang mau lewat yaitu orang yang dikumpulkan dari anak sekolah dan perjurit desa yang diwajibkan setor orang itu mereka menyembunyikan agar rakyat berlindung ataupun mengumpulkan dirumah ataupun di gua-gua biar mereka bisa meluas tujuannya agar rakyat tidak tahu bahwa mereka sedang convoy ratusan trik pengangkut orang sehingga sampai saat ini nenek moyang kita tidak mewarisi cara pengolahan orang yang memang mereka Allah Maha Adil Jepang dan Cina sebagai pengkonsumsi orang belakangan ini kesulitan stok karena faktor awam dan pertambahan penduduk yang makin banyak butuh orang sangat banyak tahun 2014 kemarin datanglah mereka ke Indonesia untuk mencari orang sekarang memang sumber pusat orang di dunia ada di negeri Indonesia pada dasarnya orang sudah dikirim kesana sejak tahun 1962 oleh PT Amiku Pasurwani dan PT Samundu Bantu tapi kebutuhan disana makin baik maka wakil pemerintah mereka datang langsung untuk kerjasama untuk pembelian dan penanaman awalnya datang kerjasama dengan perhatian wakil pemerintah mereka kemudian berkembang makin pesat dan makin luas lahan korang khususnya di jauh di jauh timur makin nganju ngawi wajenegoro makin luas ditambah lagi tahun ini dan Indonesia juga merasa perlu memperkuat dan Indonesia juga merasa perlu memperkuat ketahanan ketahanan salah satunya adalah orang yang memerlukan subsidi yang ternyata 5 kali lebih baik dari tanaman padi yang menghasilkan beras maka domilah orang di negeri ini kebutuhan dunia yang sangat besar yang konon baru terpenuh 5 sampai 10 persen saja dan potensi ratusan juta penduduk Indonesia yang pada situ tertentu nanti akan berubah pola makanan dari padi akan berubah makanan beras korang hari ini memang baru para artis para pejabat dan para orang-orang kaya saja maka beras korang karena harganya yang masih sangat tinggi tapi saya optimis 5 atau 10 tahun warga bisa sudah akan ikut makan beras korang yang memang sangat baik bagi kesehatan ini peluang ini terbaca oleh petani kita oleh pengusaha kita terbaca oleh petani kita maka mulai tahun 2019 kemarin sudah mulai pada gila korang orang yang pagingnya tanaman liar mulai jadi idola ratusan bahkan ribuan hektare lahan berubah jadi potensi lahan korang potensi pendapatan korang yang sangat menghiurkan sampai ratusan juta kita permisi membuat para pengusaha bingkang ikut dalam bujidaya korang selama ini tidak melirik dunia pertanian mulai berikut berpeluang bertani milenial korang korang ini sudah jadi primadum dan insyaallah akan terus jadi primadum meningkat bahwa itu adalah kebutuhan pokok kebutuhan industri semoga hadirnya korang bisa membawa kemasalahan bagi petani pedesaan dan petani cincinan hutan untuk menikmati hadirnya fenomenal korang ini mengingat mereka mereka lah yang ada suahan ada waktu ada tempat semoga bukan hanya para pemuda dan para pengusaha yang kaya raya dari korang tapi yang bagus adalah petani korangnya itu sendiri salam sukses dari konsultan tanaman korang sekarang sekian wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima 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 terima